akan versi rekamannya. Nanti teman-teman bisa nonton ulang jika teman-teman ingin melihat versi rekamannya. Baik, saya langsung saja masuk kepada materi inti. Jadi yang akan saya tampilkan pada malam hari ini adalah strategi yang sederhana menjawab soal di IELTS Writing Task 1. Yang pertama kita akan memahami rubrik dulu. Kemudian kita akan mengetahui what is asked by the examiners. Apa sebenarnya yang ditanyakan oleh examiner. Kemudian how to understand the task. Kira-kira apa yang perlu kita pahami, yang perlu kita tulis. Kemudian jika waktunya cukup, saya akan memberikan grammar for IELTS Writing Task 1. Oke, yang pertama kita akan memahami dulu rubrik di IELTS Writing Task 1. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa di tes IELTS nanti ada 4 skills yang diujikan. Ada listening, ada reading. Yang itu kuncinya sudah jelas. Nanti tinggal dijawab. Jawabannya A atau B. Maka gampang sekali memberikan penilaian apakah ini benar atau salah. Sedangkan dua skill yang lainnya, yaitu writing dan speaking, kita membutuhkan tolok ukur kira-kira seperti apa penilaian di IELTS Writing dan speaking untuk skor 5, 6, ataupun 7. Oleh karena itu, saya ingin memberikan penjelasan tentang rubrik di IELTS. Rubrik itu adalah alat pengukur. Kira-kira kriteriannya seperti apa untuk mendapatkan skor tertentu. Di IELTS Writing Task 1 maupun Task 2, nanti ada 4 bagian yang akan dinilai. Yang pertama adalah Task Achievement. Ini nanti 25%. Kemudian Coherence and Cohesion. Ini 25%. Kemudian Lexical Resources, 25%. Kemudian Grammatical Range and Accuracy. Ini nanti 25%. Jadi masing-masing memiliki nilai 1 per 4. Saya akan menjelaskan beda 5, 6, dan 7 in Task Achievement. Kira-kira kalau mau mendapatkan skor 7 di Task Achievement itu seperti apa sih? Kita mulai dari skor 5. Di skor 5, teman-teman bisa lihat di situ ada kata kunci adalah Recon Detail Mechanically. Apa Recon itu? Recon itu menceritakan ulang. Jadi kalau datanya terkait angka, kemudian Anda tuliskan tahun 2010 sekian-sekian, tahun 2020 sekian-sekian, maka ini masuk ke Recon. dan menceritakan ulang tanpa gaya bahasa yang baik, maka nanti akan mendapatkan skor 5 di Key Features. Kemudian di Key Features are presented but not enough. Dia menampilkan Key Features, tetapi tidak cukup. Jadi hanya sedikit saja ya. Kemudian untuk yang skor 6, ini yang membedakan skor 5 dan 6. Di skor 5, ini nanti dia menceritakan ulang. Kalau di skor 6, dia akan present an overview. Nah, malam hari ini kita akan belajar bagaimana membuat overview. Oke, kemudian di skor 6 juga ada Presence and Highlight Key Features. Di sini ada ya Key Features-nya, tetapi tidak cukup. Kalau ini dia tampilkan, tetapi kadang tidak accurate. Nah, bedanya dengan 7. Nah, yang kita terkaitkan kan 7 kan? Nah, sekarang kita lihat kalau 7 yang diminta apa, perhatikan. Bedanya 6 sama 7. Dan ini malam ini kita praktekkan. Dia adalah Presence a Clear Overview of Main Trends, Difference, and Stages. Nah, dia menampilkan overview dengan menunjukkan main trend-nya apa, perbedaannya apa, stages-nya apa. Kemudian, Clear Present, Highlight, and Key Features. Dia dengan jelas menampilkan dan menjelaskan key features-nya. Kalau ini ada, tetapi kadang ada yang salah. Kalau 7, ada Main Trends, ada Difference sama ada Stages-nya. Comparison-nya, itu yang dia minta. Ini yang Task Achievement. Kemudian yang kedua adalah Coherence and Cohesion. Ini ibarat kereta api adalah susunan dari kepala gerbong, kepala lokomotifnya, kemudian gerbong penumpang, kemudian gerbong makanan, dan gerbong barang. Nah, yang urutan dari depan ke belakang, kemudian antar gerbong disambung, ini masuk ke istilah Coherence and Cohesion. Jadi di Coherence and Cohesion ini adalah kemampuan Anda merangkum tulisan, mulai dari Introduction, dari Overview, dari Body Paragraph, memberikan kata sambung, membuat kata sambung yang kontras, jika memang kontras, atau memberikan kata sambung yang sama, jika datanya menampilkan hal yang sama. Kita lihat yang 5. Di lima, dia present information but lack of overall progression. Ini artinya, dia memberikan informasi, tetapi secara urutan, secara pengembangan paragraf, dia tidak ada atau kurang. Kemudian, dia inadequate, tidak cukup, inaccurate, tidak tepat, overuse, terlalu banyak menggunakan kata sambung. Jadi, kalau menggunakan kata sambung terlalu banyak, misalnya, saya berikan contoh. In addition, in addition itu apa fungsinya? Menggabungkan dua hal yang sama. Saya mengatakan tren tahun 70 naik, tahun 80 naik, saya katakan in addition. Kemudian, saya katakan, in addition, in addition sama also punya peran yang sama. Maka ini masuk ke overuse. Hindari kayak gini. Kita memang disuruh menggunakan kata sambung, tetapi bukan berarti setiap kata sambung kita tampilkan, dia akan benar, bukan. Tapi yang akurat, itulah yang dicat. Jadi, kalau Anda menggunakan overuse kayak gini, maka masuk ke poin lima. Oke? Kemudian, kalau enam, range information and ideas coherently, there is clear overall progression. Dia ada introduction-nya, ada body paragraph-nya, ada overview-nya. Uses cohesive effectively, but may be faulty. Jadi, dia menggunakan kata sambung dengan efektif, tetapi mungkin ada kesalahan. Jadi, kalau ada masih salah satu-dua, nanti masuk yang ke enam. Tujuh. Logically organized information and ideas, there is clear overall progression. Ini yang tujuh. Nah, kemudian yang kedua adalah, uses a range of cohesive devices appropriately. Kalau enam ada yang salah, kalau pakai, benar semua, maka masuk di tujuh. Sekarang yang lexical resources. Apa lexical resources ini? Bahasa lainnya adalah vocabulary. Nah, di vocabulary ini, jangan sampai Anda nanti waktu nulis, menuliskan hal yang 100% sama dengan apa yang ada di pertanyaan. Karena nanti Anda bisa dianggap copy paste. Pertanyaannya Anda tulis ulang, maka itu masuk ke copy paste. Nah, sekarang kita akan lihat skor 5, 6, dan 7. Tapi sebelumnya saya minta izin waktu 2 menit ya. Nanti jika ada kumandang adhan sholat isya, karena ini lokasinya pas di depan masjid, jadi nanti saya minta waktu 2 menit jika ada kumandang adhan sholat isya. Nah, lexical resources yang vocab kita mulai dari 5. 5 ini dia menggunakan uses a limited range of vocabulary. Di sini dia vocabnya hanya itu, itu saja diulang-ulang saja. Perhatikan, dia bikin salah yang jelas di spelling. dan word formation yang menyebabkan kesulitan pembaca. Oke, saya minta waktu 2 menit ya untuk menunggu adhan kumandang adhan sholat isya. Terima kasih telah menonton! 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 salah. Kemudian di nomor enam, dia masuk ke adequate range of vocabulary. Dia mengganti dengan kata-kata yang lain, tetapi maksudnya sama. Kemudian dia mencoba menggunakan less common vocabulary dengan beberapa inaccuracy. Jadi bikin, tapi ketepatannya kurang, itu masih mendapatkan. Main mistake, dia mungkin salah di spelling, tetapi tidak membuat pembaca kesulitan. Tapi kalau lima kesulitan, contoh. Contoh, saya mau menuliskan word, tapi ditulisnya dengan ord. Nah, kayak gini. Ini pembaca kan kesulitan. Ini apa nih ord? Tapi kalau misal difficulties, saya tulis dengan difficulties, kayak gini. F-nya kan satu kan, harusnya kan dua. Nah, ini maksudnya. Karena pembaca akan tahu ini maksudnya difficulties, pakai double F. Tapi kalau kayak gini, ini apa ord? Orang akan bingung. Maka namanya, make us difficulties for readers. Oke ya. Kalau tujuh, dia menggunakan salvation range and vocabulary. Kemudian dia di sini menggunakan less common lexical item successfully. Kalau kurang akurat masuk enam, kalau akurat dia masuk ke tujuh. Nah, yang terakhir, ini yang sangat jelas sekali pengaruhnya, yaitu grammatical range and accuracy. Perhatikan ya, kalau lima. Dia menggunakan structure yang simple. Cuma subject, verb. Subject, verb, titik. Subject, verb, titik. Subject, verb, titik. Itu masuk lima. Kemudian attempts to complex sentence but inaccurate. Dia mencoba kalimat yang komplek. Komplek itu apa sih? Ada kata sambungnya, pakai conjunction. Double subject, verb, menggunakan conjunction. Tapi dia nggak tepat, maka masuk lima. Frequently made grammatical errors that it causes difficulty for reader. Ini kesalahan subject, verb yang sering nanti masuk ke lima. Kemudian nomor enam, dia menggunakan simple and complex sentence. Simple and complex. Berarti campuran ya. Oke. Kalau Anda mau tujuh, use variety of complex structure. Apa variety of complex structure? Satu, dia menggunakan conjunction. Yang kedua, dia menggunakan participle, dia menggunakan appositif, dia menggunakan adjective clause, dia menggunakan non-class. Ini berbagai macam variety of complex structures. Jadi, grammar is very important. Jadi, kalau Anda mau IELTS-nya bagus, perhatikan grammarnya. Karena ini yang menjadi kuncinya. Nomor enam, may mistake in grammar, but may not make difficulties for reader. Kalau tujuh, produce frequent error free. Dia jelas, tidak salah. Kemudian has good control of grammar and punctuation. Nah, ini adalah untuk yang skor tujuh. Oke, gitu ya. Oke, ya. Bagaimana dengan 6,5? Nah, 6,5 itu berarti nanti ada yang tujuh, tujuh, ada enam, enam. Jadi, enam-nya dua, tujuh-nya dua, maka masuk ke enam, poin lima. Jadi, kalau kayak gini enggak ada enam, setengah. Tapi kalau digabung, nanti ketemunya ada yang enam, setengah. Oke. Sama dengan last error, maksudnya lexical items ya? Iya. Oke ya. Jadi, lexical item itu nanti... Sebentar. Mana ini maksudnya? Last error, lexical item. Last common lexical item. Yang mana ini? Ini ya, lexical item ini ya. Use less common lexical item itu maksudnya dia menggunakan vocab yang jarang digunakan. Dan berhasil. Oke ya? Ya, oke. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke topiknya ya. Sekarang waktunya sangat sedikit. Oke. Ini sebenarnya mau saya sampaikan grammar, tapi kayaknya enggak cukup ya. Enggak cukup kayaknya. Langsung kita masuk ke strateginya saja ya. Di sini saya akan menyampaikan writing task one untuk yang akademik, yang bar chart. Oke. Saya akan jelaskan strateginya. Yang pertama ya. Jadi nanti kita akan melakukan five easy steps. Yang pertama, analyze the question. Anda baca. Anda analisis kira-kira ini soalnya tentang apa. Yang kedua, identify the main features. Nah, bagaimana identify main features? Nanti kita praktekkan. Kemudian yang ketiga adalah write an introduction. Yang kelima adalah write an overview. Yang keempat, lima adalah write the details of paragraph. Oke. Nah, ini nanti yang membuat skor Anda tinggi adalah kemampuan Anda mencari main features-nya ini di mana. Oke. Sekarang kita akan membahas bagiannya dulu ya. Five part is this. Instructure. Yang pertama adalah introduction. Kemudian overview. First main feature. Sama second main feature. Nah, ini adalah gambaran umum supaya nanti terlihat tulisannya itu tersusun dengan rapi di cohesion sama coherence-nya. Oke. Coba. Ini adalah contoh. Ini saya berikan contoh bar chart. Pertanyaannya nanti akan seperti ini. Jadi ini akan ada pertanyaan. Oke. Nanti pertanyaan macam-macam. Gambarnya juga macam-macam. Bisa bar chart, bisa line, bisa peta, bisa pie chart, macam-macam. Nanti di sini juga akan menjelaskan. Tapi ada sesuatu yang sama yang di baris bawahnya. Apa itu? Tugas kita adalah summarize the information by selecting, reporting main features and make comparison. Jadi ada tiga hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah select what are the main features. Bagaimana cara mengenali main features? Habis ini kita bahas. Yang kedua, write about the main features. Kira-kira main features-nya seperti apa? Anda tuliskan. Yang ketiga adalah Anda compare the main features. Materi ini sudah saya jelaskan. Yang mungkin sudah ikut kelas TOEFL. Ada materi namanya comparison degree. Di comparison degree ada level positif, ada level komparatif, ada level superlaktif. Anda nanti harus menampilkan comparison about the main features. Apakah dia sama, ataukah dia lebih tinggi, ataukah dia paling tinggi, atau dia paling rendah. Nah, ini yang diminta di IELTS writing task 1. Mau tasknya apapun, mau garis, mau bar chart, mau pie chart, mau map. Ini nanti semuanya akan menuliskan kayak gini. Summarize information by selecting. Jadi Anda bukan reporting in each detail. 70, Anda laporkan. 80, Anda laporkan. 90, Anda laporkan. Masuk berapa? Ini masuk skor 5. Kenapa? Karena itu masuknya ke RECON. Tugas Anda adalah selecting, reporting main features, and make comparison. Coba, sekarang ya. Kita latihan identifying main features. Jadi kita latihan membaca data. Pertama, what are the unit of measurements-nya? Kira-kira alat ukurnya itu pakai apa? Coba, Anda lihat yang sebelah kiri. Anda lihat gambar sebelah kiri, kira-kira unit measurements-nya pakai apa? Pakai apa itu? Jumlah, ya. Jumlahnya apa? Tulis jelas. Dozens. Dia pakai dozens. Kalau Anda tulis million, berarti Anda masuk ke inaccurate. Jadi ini caranya membaca data. Dia pakai apa? Unit measurements-nya. Oh, pakai dozens. Kemudian, what are the time periods? Coba Anda lihat. Time periods-nya apa? Ada berapa time period-nya? Ada berapa? Ada satu? Ada dua? Ada tiga? Ada berapa? Ada tiga. Ada tiga, ya kan? 70, 80, 90. Ini kan sama kan ini? Cuma ini bedanya, male sama female. Ada tiga kan? Oke. What is the most obvious trend? Nanti kita belajar habis ini. What are the most distinctive similarities differences? Ini seperti apa? Habis ini kita bahas. Nah, ini cara melihat datanya dulu. Nah, sekarang kita latihan. Can you spot the main trend? Coba. Itu kan ada dua. Male female, full-time education, sama part-time education. Coba, sebutkan salah satu trend saja. Salah satu saja. Ini, ini. Ini, ini. Kayak gitu, coba. Coba. Trend-nya apa? Trend-nya. Oke. Trend-nya. Nah, oke. Female upward trend. Oke, ya. Oke. Saya simbolkan, ya. Female-nya increase. Iya, kan? Upward. Iya, kan? Sudah. Berarti ini trend. Oke. Ini trend-nya, ya. Berarti apa? Masuk apa? Sama. Iya, kan? Similar. Iya, kan? Oke. Kalau yang male, gimana yang male? Yang male gimana yang male? Yang male gimana yang male? Yang male, yang full-time increase. Iya, kan? Yang part-time. Apa ini? Flag to it. Iya, kan? Berarti trend-nya sudah jelas ini. Yang cewek-cewek naik, yang cowok naik turun. Sudah. Berarti kita sudah dapat body paragraph ini. Body paragraph-nya kita bisa ganti. Sorry, kita bisa model kayak gini nanti. Body paragraph one, reporting si female menunjukkan kalau dia up. Up. Oke. Kemudian body paragraph two menjelaskan. Up and fluctuate. Ini yang diminta sama penguji. Jadi Anda bisa membaca trend-nya seperti apa. Kemudian grouping. Nah, grouping itu masuk di coherence cohesion. Jadi Anda membagi paragrafenya itu seperti apa? Masuk di coherence cohesion. Oke, sebelah ya. Oke. Sekarang kita sudah simpulkan ada dua main trend. Main trend, main features, key features sama. Main features one. The overall number of students in full-time education increase. Oke ya. Full-time? Ini increase. Bisa ya. Oke. Ini yang kita samakan ini. Misal ya. Number. Kalau main trend yang features. Oke. Main features ini nanti naik sama turun. Kayak gini ya. Oke. Coba sekarang. Kita. Oke. Ini ada sedikit ralat ya. Ini tadi yang kita grouping-nya adalah yang female. Yang female, male part-time. Sorry. Full-time. BP one. Kemudian part-time. BP yang two. Nah, ini adalah opsi. Boleh nggak kalau saya, kalau apa namanya, dirubah. BP-nya itu menjadi female semua, BP satu. Kemudian BP dua, male semua bisa. Ini tergantung style dari penulis. Yang penting Anda bisa menggropingkan. Jadi female sama female, silahkan. Male sama male, silahkan. Atau part-time, part-time, full-time, full-time juga silahkan. Nah, sekarang kita akan mulai dari introduction, overview, first main features sama second main features. Kita lihat ya sekarang. Nah, sekarang coba Anda paraphrase. Kita praktek ini ya. Paraphrase. Pertanyaan ini menjadi sebuah sinonim. Menjadi sebuah kata yang lain. Jadi di sini ada chart, ada source, ada number, ada main woman, further education, sama in three period. Ada satu, dua, tiga, empat, di mana? Saya berikan waktu, tiga menit untuk memberikan paraphrase. Chart apa paraphrase-nya? Source apa? Sinonimnya. Number apa? Main woman apa? Further education apa? In three period apa? Coba. Saya berikan waktu tiga menit untuk memparahhrase. Atau mencari sinonimnya. Cara jawabnya ya. Cara jawabnya gini, teman-teman. Anda tulis chart sama dengan apa. Gitu kan? Source sama dengan apa. Gitu ya. Kemudian number sama dengan apa. Oke, coba. Graph bisa ya. Graphik bisa. Figure bisa. Source describe bisa. Oke, yang lainnya. Number apa? Number apa? Oke, so convey. Oke, good. Oke, ada chart graphic. Chart depicts. Amount. Oke, nah. Ya, ini ada, sudah saya prediksi ada amount. Ya kan? Oke. Hati-hati dengan kata amount. Nah, kalau Anda menggunakan amount, ini nanti masuk ke uncountable amount. Ya. Amount digunakan untuk uncountable amount. Kira-kira kalau masuk uncountable amount, countable amount, ini masuk di apa rubrik? Apakah dia di, apa namanya, di task response? Apakah dia di lexical resources, grammatical accuracy? Atau dia masuk di, yang mana kira-kira? Masuk yang mana kira-kira? Kalau penggunaan amount sama number. Penggunaan amount sama number masuk apa? Masuk ke grammar. Ya? Oke, good. Ya, kemudian three periods from. Oke, good. Oke, the bar chart below display. Ya, sudah ya? Oke. Yuk, saya tunjukkan most common mistake yang dilakukan adalah penggunaan subject verb yang tidak tepat. Coba ini ya, kayak gitu. Ini simple, tapi ini sering sekali salah. Perhatikan. Banyak yang menuliskan the chart below. Nah, ini big, 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 mystic. Dan ini hampir pasti terjadi. Saya selalu menekankan grammar ini sangat penting sekali. The chart so, ini kesalahan yang sangat jelas. Karena chart itu tunggal, so itu jama. Jadi, jangan pernah melakukan kesalahan kayak gini. Ya, teman-teman ya. Jadi, kalau mau nulis, ya. Kalau sudah nulis selesai, cek grammar-nya. Jangan sampai subject tunggal sama jama itu salah. Karena itu salah yang sangat jelas. Dan itu, apa namanya, akan mengurangi skor. Di sini ada the data below present. Harusnya the data below present. Kayak gitu ya. Kemudian ada mana lagi? The bar chart below this place. Kemudian, coba saya lihat lagi. Mana lagi? Nah, ini cloud space sudah benar. Oke, amount-nya saja cuma diganti dengan number of people. Oke. Yuk, sekarang kita lihat contohnya ya. Perhatikan nih ya. The bar chart. Jadi, the chart. Misalkan the bar chart. Nah, kalian perhatikan. Ini simpel sekali ya. Subject tanpa S. Subject tanpa S. The bar chart illustrates. Ini kan simpel sekali ya. Jadi, please, please, please. Jangan sampai salah di sini. Ini salah. Orang melihat langsung, wah, grammar-nya berantakan orang ini. Jadi, nanti setelahnya Anda akan, ini kayaknya banyak salah nih grammar-nya. Karena di awal saja dia sudah salah. Jadi, make big impression-nya itu waktu melihat the bar chart illustrate, langsung tahu, oh, ini sudah bisa menggunakan subjek tinggal sama jam. Ini penting sekali. Source bisa illustrate, elaborate, straight mix, reveals, reveals, number bisa diganti, how many? Men, woman, male, female, further education, and university level. In three paragraphs bisa dituliskan, during the year 1970, 1980, 1990. Okay, ya. Itu para phrase-nya. Menjadinya kayak gini. The bar chart illustrate, how many male, female students were studying, full-time, first level in Britain, during, bla-bla-bla. Oke, tips dari saya. Di IELTS writing task one, no opinion. Gak boleh Anda bilang opini. Misalnya gini ya. Bar chart illustrate, how many female students were studying, full-time, because part-time might be more flexible. Kayak gitu gak ada. Karena datanya gak mengatakan kayak gitu. Jadi kita cuma melaporkan data, tidak ada opini. Kalau opini nanti masuk di yang task. Oke ya. Ini untuk menuliskan introduction. Cukup satu kalimat, paraphrase dari apa yang ada di soal, kemudian nanti Anda sudah selesai di introduction. Jangan terlalu panjang. Yang kedua, ini the most important part in IELTS writing task one, yaitu writing overview. Nah, writing overview, itu nanti jangan lupa report the main features, dan kalau bisa, you make a comparison. Anda bikin perbandingan. Oke, coba ya. Kita lihat. Ini contoh dari overview. Kita analisis ya. Overall, it can be seen that the number of students in full-time education increase over the time. Ini siapa ini? The number of students in full-time education increase over the time. Bener kan? Datanya akurat kan? Oke. with the same number bad, win, male, and female in the final year. With the same number bad, win, male, and female in the final year. Anda perhatikan. Sama kan ini? Kita tarik. Oke. Mengapa saya menuliskan ini? What I want to show? Coba Anda jawab. Kenapa saya kok menuliskan with the same number bad, win, male, and female in the final year? Kenapa? Why? Comparison. Jadi comparing ini sangat powerful untuk membuat skor kita bagus. Jadi sebisa Anda cari ini yang sama, yang beda, yang paling yang mana. Misal ini nggak ada yang sama. Misal ya, ini nggak sama. Kira-kira apa yang bisa bikin Anda comparing? Data mana yang bisa menunjukkan selain sama? Ini kan sama ya, kebetulan ini sama. Misal ini nggak sama. Mana lagi yang kira-kira bisa Anda jadikan comparison degree? Yang mana kira-kira? Datanya siapa yang bisa menunjukkan paling? Yang mana kira-kira? jumlah milfimil. Jumlah milfimil. Oke, yang mana kira-kira? Langsung ke point. Siapa yang ter? Fimil. Fimilnya yang mana? Fimil the highest and the lowest. Iya kan? Cari mana yang paling, mana yang lebih, mana yang sama? This is comparison. Nah, ini yang diminta sama penguji. You make comparison. Mau sama, silahkan. Mau yang up sama, don, silahkan. Mau yang more, juga silahkan. Oke? Paham ya caranya ya? Jadi, kalau menulis overview, Anda usahakan ada comparison-nya. Diperbandingkan. Oke, ini sudah kita tampilkan satu trend. Kemudian trend yang kedua, di sini ada with regard to part-time education, there was a steady increase in women choosing to study part-time, but for men, the level fluctuated. Di sini ada penurunan. berarti kita tampilkan satu, yang full-time sama yang part-time. Oh, sorry. Ya, benar ya. Ini full-time, ini yang part-time. Kita tampilkan, kita jelaskan kira-kira trend-nya seperti apa. Overview itu menggambarkan trend secara menyeluruhi. Apa yang nggak boleh ditulis di overview? Satu, Anda jangan nulis data. Anda jangan nulis detail. Anda jangan nulis number. Misalnya, female in the final year with mana ini? Berapa ini? Sekitar 250.000. Kayak gitu. Jangan. Kenapa? Karena overview cuma general trend, main features. Bukan detail, bukan number, bukan detail data. Oke? Ini yang untuk overview. Sudah kan? Oke, kalau sudah, baru apa yang kita tuliskan tadi, mana tadi? Yang ini, kita tuliskan di body paragraph. Coba body paragraph. Kita lihat ya. Oke. Nah, kita grouping. All time, full time education grew either male or female. Kita tulis di. Education by female, female, ini going up semuanya. Namanya grouping. naik kan? Kita bahas. To begin. Oke. The figures for men studying full-time grew in steady increments. Kita lihat dulu dari grammarnya. Perhatikan ya, ini subject. Ya kan? Ini preposisi. Oke. Ini apa ini? Ayo, coba grammar. Studying. Studying. Apa ini? No. Ayo, apa yuk? No. No. Apa? No participle. Ya kan? Vobnya mana Vobnya? Vobnya mana Vobnya? Mana Vobnya? Vobnya adalah group. Nah, penguji lihat kayak gini tahu si peserta. This candidate can show the sufficient knowledge of grammar. Mengapa? Karena dia nggak cuma memberikan subject Vob saja. Tetapi dia bisa memberikan participle. Begini ya. Partisiple. Subject, preposisi, participle, kemudian starting from ada tanya kan? Kita mulai dari seratus ribu. Oke. Di tahun 70 and rising to nearly three hundred thousand. Oke. Sekarang ini saya laporkan nggak? Coba anda jawab. Ini disini ada laporannya nggak? Disini ada laporannya nggak? coba anda lihat. Ada nggak? Ada laporannya nggak? Yang tahun 80? Tidak. Mengapa tidak? Because you do not need to recon. Anda nggak perlu ceritakan ulang. 70 sekian, 80 sekian, 90 sekian. Masuk recon skor anda lima. Apa yang kita laporkan? Detail, tapi hanya beberapa item yang penting. Dari seratus ribu hingga dia mendekati tiga ratus ribu di tahun 90. Kenapa? Karena trendnya naik. Ya kan? Jadi nggak harus semuanya. In addition, the number of the woman cohort, cohort ini sama dengan group. Masuk ke vocabulary. The number of woman cohort had also risen. Kenapa kita gunakan also? Oke. Karena dia, sorry, ini ada sebentar. di sini, Kita laporkan yang 100-300 ribu di mil-nya. Kemudian di mil-nya, dia langsung kita tembak 300 ribu. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita tidak boleh melaporkan semuanya? Because one, we have very limited time. Kenapa? Waktu kita cuma 20 menit. Ini singkat banget. Yang kedua, tugas kita cuma menulis minimal 150 kata. Makanya di bagian ini, dia menggunakan recons, itu nanti akan mendapatkan skor 5. Yang dicari adalah present highlight key features. Jadi dia berapa-berapanya, itulah nanti yang akan dibutuhkan. Kemudian next, kita masuk ke body paragraph two. Body paragraph one sudah ya, body paragraph two. Body paragraph two, kita masuk ke yang part-time. Ini naik, ini fluctuate. A different pattern is shown for part-time education. Saya menuliskan a different pattern is shown for part-time education. Karena yang patternnya berbeda. The graph elaborates a steady increase in women part-time students growing from blah-blah-blah. Subject verb. Kemudian di sini, participle. From 7.50 dosen to 1.000.000. 7.000. Oh, sorry. Ini tadi harusnya dosen ya. Oke. Kemudian, ini ada kesalahan tulisan di dosen-nya ya. Ini juga dosen-nya. Oh, sorry. Bentar ya. Dosen 600. Oh, ya benar ya? Sudah-sudah. Oke. Benar ya. Itu dosen 800 ribu ya. Berarti sudah benar. Million berarti. Kemudian dia almost 1.000.000. Jadi dia cuma melaporkan di 7.50 sampai di 9.91.000-nya. Di sini kan? Di sini. Nah, sininya dia nggak melaporkan. Kenapa? Nanti masuknya ke recon. Kemudian, on the other hand, karena berbeda kan? The figure for men fluctuated. Kita kasih topik sentence bahwa figure for men-nya ini naik turun. It fell from 1.000.000. Dia turun kan? In the beginning period to around blah, blah, blah. Before going up in the final year. Dia naik. Nah, sekali lagi datanya tidak perlu kita tulis semuanya. Kenapa? Karena tugas kita adalah reporting main features. Yang menjadi main features adalah bahwa ini grew, ini flag to it. Nah, sekali lagi kalau terkait dengan tulisan-tulisan, data, dan lain sebagainya, Anda jangan sampai menuliskan semua, karena di bagian itu kita diminta untuk menuliskan main features-nya. Mana yang naik, mana yang turun, itu saja. Jadi misal dari awalnya berapa, terakhirnya berapa, yang tengah-tengah tidak perlu kita tuliskan. Oke. Sehingga nanti jadinya kayak gini. Ini sekitar 170 kata. Nanti yang jelas, dia akan ada intro. Intro fungsinya apa? Untuk memparaphrase pertanyaan. Yang kedua, kita berikan overview. Nah, overview. Kenapa kok kita harus ada overview? Perhatikan ya. Perhatikan kenapa kita harus ada overview. Kita lihat di rubrik lagi. Nah, ini lihat ya. Clear overview of main trends, differences, and stages. Nah, differences ini yang dimaksud adalah comparison-nya. Makanya kenapa kok kita harus nulis overview kayak gini. 6 juga ada overview, tapi 5 nggak ada overview. With no clear overview. Jadi overview-nya itu nggak ada atau nggak jelas. Mungkin dia akan mau kasih overview, tetapi tidak jelas. Maka nanti masuk ke 5. Tapi kalau 7 sama 6, bedanya dia ada main trends, difference sama stages-nya. Nah, ini yang dimaksud 7 di task achievement itu seperti ini. Oke, sorry. Yang ini, ya. Di sini ada get me, blah, blah, blah. Same number between male and female. Nah, ini sangat powerful. Teman-teman kalau menuliskan seperti ini. Kemudian ini clear overview juga karena menjelaskan bahwa yang full-time growing, yang part-time dia grow and fluctuate. Kemudian membagianya juga jelas. Di BP1 kayak gini, di BP2 kayak gini. Ini yang penting kita grouping. Nah, apakah body paragraph itu harus selalu kayak gini? Tidak. Nanti tergantung style dari penulis. Yang menjadi concern adalah bagaimana Anda bisa meng-groupingkan. Misalnya, ada data. Datanya ini 4. Oke ya, 4 items. Di 4 items ini, dia nanti yang 2 up, yang 2 down. Misalnya kayak gini. Nah, nanti ada 2 pilihan. Yang 1, you group 2 up, 2 down. Kayak gini bisa. Atau, group 1 nanti 1 up and 1 down. Atau, 2 one up, 1 down. 2 naik, 2 turun. Atau, 1 naik, 1 turun, turun. 1 naik, 1 turun. Itu juga bisa. Jadi, ini masalah style saja. Tapi yang penting harus Anda grouping. Bikin paragraf yang jelas. Karena dengan seperti itu, nanti Anda akan terlihat, oh, ini tulisannya ada clear overall progression. Dia menulis dengan jelas progresnya pengembangan paragrafnya. Karena itu yang dicari oleh para penguji. Begitu ya? Oke, waktunya masih ada. Saya akan coba untuk overview yang bagian atas. Oke, sampai sini silahkan jika ada pertanyaan. Ini bagian-bagian yang perlu dimasukkan di grammar for IELTS. Oke, coba. Kemudian, oke. Oke, ya. Also coherence. Oke. Kemudian kalau period. Oke, ya. Ini ada pertanyaan bagus tentang tenses. What kind of tenses you can use. Oke. If you talk about tenses, first one, ya. The introduction, oke. You have to use simple present. Oke, simple present. The data source, bla bla bla. Simple present. Kemudian di overview, ya. Di overview, ini bisa dua. Pertama, bisa simple present. Bisa simple past. Nah, simple present, simple past itu seperti apa sih? Jadi misalnya, It can be seen from the data. Oke, berarti ini present kan. That the number of students in full time increase over the period. Increased over the period. Berarti kita menggunakan increase karena memang kejadiannya udah lampau. Tapi kalau misalnya kita mengucapkan bahwa kita mau ngomongin bahwa data di sebelah, di atas itu menunjukkan bahwa berarti kita pakai present. Tapi kalau mengatakan activity that happened in the past, kita menggunakan yang pas. Tapi kalau nanti terkait sama peta, misalnya, ini peta kota Jakarta tahun 2020. Di 2021, oh sorry, 2022, nanti Jakarta mau kayak gini. Berarti kan peta kan. Nah, berarti kita tensisnya adalah dua. Yang pertama, pas sama future. Berarti will be. Kayak gitu, nanti data yang mau kita laporkan apa, itu juga menjadi penentu apakah dia nanti menggunakan present atau past, atau bahkan bisa future. Tapi kalau data laporan, laporan yang lampau, kita mostly menggunakan present sama yang past. Present kalau menunjukkan, data menunjukkan, kayak gitu. Tapi kalau misalnya aktivitinya, itu nanti akan menggunakan yang past. Nah, coba ya, saya kasih contoh kayak gini. Perhatikan ya. Seperti mana ya? Oh sorry. Nah, kayak gini ya, perhatikan. The bar chart illustrate. Kita ngomongin introduction kan, pakai yang present. Oke? Nah, perhatikan di sini. It can be seen. Bisa dilihat. Anda lihatnya kapan? Sekarang kan? Oh, berarti present. Oke? Bahwa jumlah student di full-time education naik. Naiknya kapan? Oh, naiknya tahun 90. Ya sudah, berarti ini pakai past, increase. Kayak gitu ya. Kemudian with regard, blah, 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 blah. There must be increase. Kenaikannya kapan? Lampau. Berarti kita menggunakan there must stay the increase. Kayak gitu. Jadi penggunaan tenses, nanti juga penggunaan konteksnya. Kira-kira Anda mau melaporkan sesuatu yang in the past, atau mau ngatakan bahwa data ini menjelaskan. Kalau data ini menjelaskan, berarti now. Oke, gitu ya. Ya, oke. One more question. Apakah overview bisa diletakkan di akhir paragraf sebagai kesimpulan? Bisa. Dan ini juga sekali lagi, ini masalah style dari penulis. Kalau style saya, intro, overview, body paragraph. Tapi ada juga overview atau kesimpulan, kita tulis di belakang. Kayak gitu juga bisa. Tapi yang jelas, harus ada intro, harus ada overview atau kesimpulan, sama ada body paragraph. Dan jangan melaporkan detail semuanya. Kalau memang datanya banyak. Tapi kalau datanya cuma dua, ya laporkan semua. Tapi dengan menggunakan kata sambung, menggunakan grammar yang variatif, pakai participle, dan lain sebagainya. Sehingga nanti skor Anda tidak start di lima atau enam. Oke. Yang terdaksin, gabungan present sama past. Yes. Kenapa? Nah, Anda lihat di sini. Saya mengatakan, it can be seen that the number, it can be seen. Ini bisa dilihat. Anda lihatnya sekarang apa lampau? Oh, sekarang. Saya lihatnya sekarang. Berarti it can be seen. The number of students full-time increase. Jumlah student-nya itu naik. Full-time education. Tahun berapa? Tahun 1990. Berarti lampau pas sekarang lampau. Maka kita gunakan yang pas. Kayak gini ya. Kita gunakan yang increase. Jadi, di overview, kita bisa menggunakan present sama past. Tergantung konteksnya ini kita mau menjelaskan tentang apa. Gitu ya. Oke. Nah, different part, turn it on for part-time education. Nah, ini menunjukkannya kapan sekarang? Karena datanya kan yang kita lihat sekarang. The graph elaborates. Nah, gambarnya menjelaskan. Kapan jelaskannya sekarang? Steady increase, blah, blah, blah. Growing, blah, blah, blah. On the other hand, the figure for man fluctuated. Naik turunnya kapan? Itu sebelumnya. Tahun 80. Gitu ya. Oke. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Oke. The bar chart, illustrate. Nah, studying-nya kapan? Studying-nya kapan? Ya. The bar chart, illustrate. We're studying. Studying-nya kapan? Studying-nya. Oke ya. Female, studying. Studying-nya kapan? Belajarnya kapan? Belajarnya. Adalah di waktu lampau. Tapi kalau bar chart-nya, kita lihatnya, ya. Kita lihatnya ini sekarang. Maka kita menggunakan yang present. Yang growing from, kenapa pakai growing? Mana ini? From 90. Mana ini? Yang ini ya? Yang ini ya? Ya, benar. Oke. Yang ini ya? Oke. Kenapa pakai growing? Karena di sini sudah ada subjek, sudah ada verb. Ya kan? Sudah ada subjek, sudah ada verb. Maka kan nggak ada kata sambungan ini. Maka kita pakai participle. Growing from to blah, blah, blah. Kenapa di sini pakai fluctuated? Karena di anak turunnya sudah mampu. Gitu ya? Oke. Ya. It fell from one million in the beginning period before going up. Ini ada kata sambungan. Nah, ini apa? Ini masuk ke reduced clause. Nah, jadi grammar-nya nanti kita gunakan variatif. Gitu ya? Oke. Ya, kira-kira seperti itu ya caranya, teman-teman. Jadi, untuk memahami tugas di IELTS Writing Task 1, kita harus tahu bahwa ada item-item yang diminta oleh penguji. Nah, itu nanti Anda bisa baca di IELTS Writing Task 1 rubrik. Pahami itu, kemudian apa yang mereka minta. Mereka minta comparison, mereka minta main features, mereka minta grammar-nya bagus, lexicon-nya bagus, semuanya bagus. Sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan skor 7 atau minimal 6,5. Gitu ya? Ya. Bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk IELTS, untuk persiapan beasiswa, masih banyak hal lagi yang harus Anda pelajari. Jadi, ini adalah tips yang bisa saya beletikan. Mohon maaf, tidak bisa banyak karena memang waktunya terbatas. Nah, nanti teman-teman, jika Anda mau tes IELTS, saya sarankan untuk memang benar-benar mempersiapkan dulu. Karena kadang, kalau kita, bukan kadang, pasti kalau kita nggak siapkan dengan baik, maka nanti hasilnya bisa jadi mengecewakan. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Nah, nanti jika ada yang mau IELTS preparation, di Royal English ada. Nanti tanggal next week, kalau nggak salah, ada kelas baru. Nanti bagi yang mau join, silahkan. Nanti bisa dilihat di IG-nya Royal English. Sekali lagi, terima kasih. Semoga teman-teman dapatkan skor yang diimpikan, dapatkan beasiswa yang diharapkan. Semuanya sukses untuk masa depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Good luck. Terima kasih telah menonton.